Ia sementara itu pemirsa Jasara Harja Jambi turut mendukung program pencanangan angkutan leparan terpadu 2024 oleh Gubernur Provinsi Jambi yang telah diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada hari Jumat 5 April 2024 di Terminal Alamparajo Jambi. Pencanangan angkutan leparan terpadu di Jambi merupakan program mudik gratis dengan tema mudik asik yang dikelankan oleh Dinas Perhubungan terdiri atas pus jurusan ke Pulau Jawa. Dimana pelepasan ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan disaksikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta masyarakat yang melaksanakan mudik gratis tersebut. Kepala Cabang PT Jasara Harja Jambi, Doni Kospreit, menyampaikan bahwa program mudik gratis Pemprov Jambi tahun 2024 bersama Gubernur kali ini, Jasara Harja berpartisipasi bersama Forum Sinergi PUMN Jambi. Forum Sinergi Doanen Provinsi Jambi yang diinusiasi Jasara Harja menyumbangkan satu armada bus mudik gratis di Jambi tahun 2024. Partisipasi dalam agenda mudik gratis adalah memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Armada bus merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi pemudik yang akan menggunakan sepeda motor. Jasara Harja bekerjasama dengan semua pihak berkomitmen untuk menjamin keselamatan para pemudik. Kolaborasi antar instansi bertujuan untuk mewujudkan keamanan arus mudik dan arus balik lebaran. Doni Kusprayipno menjelaskan, tujuan partisipasi dalam agenda mudik gratis adalah memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Armada bus merupakan salah satu langkah strategis Jasara Harja untuk mengurangi pemudik yang akan menggunakan sepeda motor ke mode transportasi yang lebih aman dan nyaman. Sementara itu, Gubernur Jambil Haris menyampaikan, pemerintah Jambi membantu masyarakat Jambi untuk dapat mudik lebaran ke kampung halamannya. Gubernur Jambi berharap, para penumpang yang mudik selamat hingga tiba di tujuan dan dapat berlebaran bersama keluarganya. Hari ini kita melepas keberangkatan mudik gratis warga Jambi menuju ke Pulau Jawa. Jadi dari publik menyiapkan dua blis dan sisanya dari partisipasi teman-teman dari semuanya. Nah, lalu satu blis dari Jakarta ke Jambi mahasiswa dan dua dari Dukya ke Jambi. Nah, semuanya ini adalah agar teman-teman kita yang ikut berlebaran, yang mungkin saja mereka sulit kondisinya untuk mencarikan angkutan, pulang. Nah, pemerintah membantu, menyiapkan busnya, sayangnya mereka bisa berlebaran di kampung halaman bersama keluarganya. Nah, setelah wawah Jambi hari ini, pesawat juga terbatas sejumlahnya, kemudian juga bus juga tentu full saat seperti ini. Nah, kebaikannya kita menyiapkan, membantu menyiapkan bus untuk bisa pulang kampung bagi warga Jambi yang akan pulang ke Pulau Jawa. Nah, kita berharap nanti mereka selamat sampai tujuan dan balik pulang ke Jambi lagi. Insya Allah berlaku tiap tahun kita lakukan, dari kemarin juga kita sudah lakukan, dan juga insya Allah tahun depan juga insya Allah kita akan kembali untuk ada budik-budik.